Waktu itu Dan mungkin yang pengen tau saat itu Aku mendapatkan Best National Costume Bisa Setelah itu kita pindah ke Klinika Stroke Ini adalah sebuah kota yang penting Klinika Klinika adalah kota Dimana final Mi Supranasional dan minggu terakhir Mi Supranasional dilaksanakan Jadi di Klinika ini Kita nginep di sebuah hotel Jadi ada jalan besar Aku inget banget jalan yang sangat indah Kemudian masuk ke dalam gitu Ada hotel gede banget Di samping hotel ada stadion Nah stadion inilah nanti yang menjadi tempat kita final Kemudian hotel ini tempat menginap Terus kayak ada tangga kecil gitu Untuk kembusannya Satu lagi yang aku lupa Terus gak ceritakan kalian Bahwa selama di Polandia ini Minumnya selalu sparkling water Jadi mereka tuh nyedain Sparkling water banyak banget Tapi kayak Aku gak biasa minum air soda gitu Jadi rasanya tuh aneh Jadi tiap kali Reharsal tuh capek ya Olahraga gitu Terus aus Air-air yang ada tuh Air-air sparkling water semua Aku pengen kayak mineral water Biasa aja Air mineral water yang Air putih Biasa gak ada Semuanya tuh sparkling water Dan kita kayak yang Aku haus Tapi aku gak doain minum Kayak gitu Terus kita juga Kalau Sarapan kita pasti bawa yogurt Keluar yogurt Jadi selama rehearsal Kita makan yogurt Sama sparkling Sama minumnya sparkling water Selama rehearsal Kita juga makin deket Miss Vietnam Miss Vietnam yang kemudian Mewakili Vietnam di Miss World Kemarin 2018 ya Kalau gak salah Adalah Salah satu Miss yang paling kecil disana Itu ada adek kita semua Ingat banget deh Dia tuh kayak yang Aduh adek gemes banget Sahabat aku disana adalah Miss Portugal Anak Miss Kenya Julia Miss Malaysia Audrey Miss Italy Dan juga Miss Roma Si Elena Dan Aku cinta banget sama kalian Karena kita sahabatan Sampai sekarang Bahkan kita masih punya grup Queens Forever Ada sebuah coin Yang kata mereka Coin ini adalah Coin keberuntungan Jadi dimasukin ke dompet Katanya kayak mengundang Rezeki gitu Buat yang punya si coin ini Terus aku juga beli Beberapa benda-benda lucu disana Terus aku inget banget Aku nyobain keju Keju Jadi tuh kayak di pinggiran jalan mereka Mereka tuh jualan Kacang sama keju Jadi cemilanya tuh Kacang sama keju Terus oke Dia tuh ada berbagai macam gitu Dan itu kejunya tuh Enak banget gitu Anget enak Di pinggir jalan Terus kayak lembut banget Aku belum pernah menemukan Yang kayak gitu disini Terus ada kacang Dan kacangnya tuh juga enak banget Jadi kayak kita Di pinggir jalan tuh Bener-bener menikmati Jalanan Eropa yang dingin Sambil makan keju Sambil makan kacang Terus beli Pernak-pernik lucu Hari-hari mendekati hari ha Si tempat itu udah mulai disetting nih Si stadion yang aku cerita tadi Jadi kayak dari hotel Ke stadion tuh ada jalan batu gitu loh Batu kebawah Kita jalan kebawah situ Dan si stadion ini ternyata Adalah stadion tempat main ski Jadi bawahnya es Kebanyakan Dingin banget tuh Itu pagi-pagi udah suruh kesana Aku udah pake baju Dua-dua pake coat Pake Apa namanya Boot Terus kayak udah Maunya udah Aku berusaha anget Ngehangatai diri Dan itu aku masih Kedinginan banget Selama rehearsal Kayak nunggu apa-nunggu apa tuh Kayak Aduh dingin banget Dingin banget Dingin banget gitu Setiap kali kita rehearsal tuh Yang ditunggu-tunggu adalah Jam istirahat Karena kalo istirahat Kita balik ke kamar hotel Dan kalo kita balik ke kamar hotel Itu kan lebih anget Daripada di tempat stadionnya ini Nah Di ini kan udah detik-detik terakhir Sedangkan banyak kompetisi Yang belum dilaksanakan Kayak talent competition Sama bikini competition Beberapa kali kita dapet info Hari ini bikini competition Aku udah persiapan tuh Udah kayak butuh tanning Dan lain-lain Cream tanning Kemudian segala macemnya Udah dipersiapkan Terus cancel Hari ini talent cancel Hari ini wawancara cancel Jadi banyak banget Memang jadwal yang berubah Selama Miss Supranasional ini Banyak jadwal yang berubah Mungkin berbeda dengan putra Indonesia Bahwa putra Indonesia ini Jadwalnya fix Jadi perubahan itu tipis-tipis lah Cuman kalo sama Miss Supranasional Bener-bener kaget Dengan jadwal-jadwal Yang akan dilakukan selanjutnya Di HM1 atau HM2 Atau setelah wawancara Aku lupa Pokoknya di hari-hari Akhirnya itu Akhirnya tiba-tiba kita dikasih tau Yuk hari ini Talent competition Di bawah ya Di bar Akhirnya malam Itu kita ke bar Rame-rame buat talent competition Talent competitionnya ini Bukan talent competition Yang kalian pikirin Aduh panggung Terus ke talent competition Itu enggak Ini bahkan lebih ke arah Maaf ke akraban Jadi kayak Di bar Di tempat barnya Yang di bawah itu Terus Barnya itu ditutup Buat kita Terus kayak Ya udah Kita ngumpulin kursi aja Di tengah kursi Muter gitu Terus di tengah Adalah tempat kita Ngelakuin talent show Ada berbagai macam talent show Waktu itu aku maju Talent show yang Tari topeng dari Jawa Barat Kalau kalian pernah lihat fotonya Dan videonya juga ada Kalian pasti udah tau Dan itu emang Tari yang lucu Kayak gitu Nah aku maju Dengan si Tari topeng ini Emang sengaja Dibikin lucu banget Dan mereka sangat terhibur Bahkan sampai akhir itu Mereka bilang kayak yang Ya ampun Kamu lucu banget sih Kamu merhibur banget Malam ini Katanya gitu Dan di malam ini Kita sambil ngobrol-ngobrol Banyak juga Yang tari ada banyak Terus Miss Helena I remember Helena Helena dia kayak Nari Nari Apa sih ya Ballroom gitu Sama pasangannya Miss India Nari India Kemudian Ada juga yang nyanyi-nyanyi Nah nyanyi ini juga banyak Dan dari semua yang nyanyi ini Mereka menyanyikan Lagu yang sama Waktu itu lagi nge-hiss Lagunya Beyoncé Yang Pretty Hurts Pretty Hurts Lagu ini Pas dinyanyiin itu Serentak Semua Miss yang ada disitu Nangis Kita pelukkan Kita nangis Kita merasa bahwa Lagu ini Lagunya Beyoncé Yang Pretty Hurts Ini bener-bener mewakili Perasaan kita Semua saat itu Terus kita peluk Satu sama lain Malam itu Bener-bener jadi malam yang Lucu Yang menyenangkan Yang hangat Di saat yang bersamaan Di malam itu Akhirnya datang juga Malam final Malam final Udah gak ada yang Apa ya Yang kayak bikin Bikin heboh Atau bikin apa Semuanya udah tenang Semuanya udah diatur Semuanya udah dipersiapkan Pas malam final ini Kita bener-bener tenang Kita udah dibagi Ruangannya semuanya Bajunya udah Semuanya udah di part-partin Kita tinggal jalanin malam final aja Final berjalan dengan lancar Walaupun mungkin Ada hal-hal yang tidak sesuai Dengan harapan Tapi So far Kita sangat menikmati Selama Acara Selama Miss Supranasional Hingga malam final Selamat juga kepada Asyabat dari India Miss India Congrat asyabat From India You win Miss Supranasional 2014 Alhamdulillah Saat itu malam itu Aku dinobatkan menjadi Miss Supranasional Best National Costume 2014 Thank you Ini slime pumpnya Terima kasih telah memberikan Aku slime pump cantik ini Terima kasih Dan Akhirnya Malam itu selesai Semuanya selesai Kita pulang Ini ada beberapa barang Yang akhirnya kita tukar-tukar Di hari akhir Aku simpen Aku tuh sampe kasih tulisan Biar aku gak lupa Ini dari My best friend My best friend Miss Portugal Ana Ana Bomfin She gave me a ballpoint A ballpoint I still save that ballpoint Until today And also this postcard So She gave me a ballpoint And a postcard Here's the postcard She came from Madeira Madeira She said Madeira Is a really beautiful island In Portugal And She also Give me a note here You can read it by yourself I'll read it for you Sweet, adorable And unforgettable lily I will miss you so much Thank you for your love And caring My little style With love Ana Bomfin Miss Portugal Supranasional 2014 She said My name Aslita Means Little star In her country This is from Miss India Ini tuh Buat dipake Di sini Di jidat sini Nampal gitu This is from My best friend Kenya Julia Joroghe Thank you For the bracelet I have from Japan Miss Ayako She gave me like Something A heater Like Kayak Sesuatu yang menghangatkan Gitu loh Jadi kayak Pemanas Apa ya Jadi kayak Ditembang Terus dia panas Rasanya Aku gak tau namanya apa And There is some I forget Oh Bolivia Oh From Miss Ecuador Pearl Lily From Miss Ecuador Thank you From Miss Filipina It's It's Pearl Di saat hari Sudah selesai Jadi itu malam final Besoknya Besoknya itu Kita udah harus pulang Jadi kita udah gak ada Waktu tambahan Kita nangis Bombay Waktu itu aku inget Banget Malam itu Ke kamarnya Miss Mutia Datul Aku ke kamar Miss Supranasional 2013 Mutia Datul Dan Miss Sosiologi Waktu itu aku di kamarnya Lama banget Ngobrol bertiga Dan Mutia Datul tuh Mijetin tanganku Dan aku nangis Bombay Waktu itu Aku bilang bahwa Aku sedih banget Karena aku Harus pulang Aku gak ketemu Keadaan semua Band kita tuh Udah kayak keluarga deket Dan Mutia Datul tuh Mijetin tanganku Sambil bilang One day we will meet again That's okay Everything will be okay Dia bilang kayak gitu Ini adalah buku Majalah Miss Supranasional Yang kita ambil Fotoshootnya disana Ini ada foto-foto kita Semua disini Dan di hari-hari Terakhir ini Kita menuliskan Segala macam Pesan-pesan Dan kenang-kenangan Untuk kita semua Disini ada Pesan dari si Mutia Datul Lili Thank you for being Very nice person You are so cute And sweet And I will not ever forget you Because you Because Lili I really like you Mutia Datul Say it net I love Indonesia Mutia Datul From Filipina Hai Indonesia Salam dari Mutia Datul Dan banyak banget Pesan-pesan lainnya Disini Gak semua yang bisa ngisi Dan akhirnya Kita harus packing Karena H1 Kita pulang Dan kalau kalian tahu Itu bener-bener nangis Bombay Sebombe-bombenya Di dalam bis Kita bergantang pulang Dan kita nangis Derus banget For all of my Supranational sister I love you My Supra sister Aku balik Aku gak bawa HP Tapi aku gak tau Aku lupa banget Dimana caranya Bu Henny Dari Kedutaan Indonesia Di Polandia Bisa ngehubungin aku Dan aku langsung Dijemput Waktu itu Aku bener-bener gak ngerti Aku dituruni di bandara Aku udah berpikir kayak Kalau aku harus bermalam Di bandara malam ini Karena penerbanganku besoknya Aku gak masalah Dan ternyata Beliau menjemput aku Dan beliau Ngajak aku makan dulu Terus bawa aku Kedutaan Indonesia Di Polandia Ketemu Mr. Gota lagi Terus Aku sempet Jalan-jalan di kedutaan Dan beliau Dengan baik hati juga Setelah itu Mengantarkan aku ke bandara Rumah yang hangat Rumah yang nyaman Dan saat itu Beliau juga Membantu aku Dengan overbagasi Jadi waktu pulangnya Overbagasi ku Tidak dikirim Melalui pesawat Tapi dikirim Melalui shipping Jadi lumayan menghemat Beberapa biaya Dan akhirnya aku Sampai di Indonesia Dengan aku Tidak ngabarin Siapapun Karena aku gak punya Gak punya Kuota Gak punya kuota Aku gak punya HP Aku transit di Dubai 5 jam Aku jalan sendirian Tanpa hubungin siapapun Sampai aku didatengin Petugas Ditanyain Bang Kamu tuh ngapain Kebingungan disini Aku bilang Aku menunggu pesawatku Berikutnya Dan aku Cuman pengen Jalan-jalan aja disini Lalu aku terbang Total 20 jam mungkin Sampai Indonesia Tiba-tiba di pintu Pulang Ada Cepronku Aduh Terhari lagi Cepronku Temen-temenku semuanya Dan ngejambut aku Dan juga tentu saja Ada orang pelaku Dan aku seneng banget Karena Pas sampai Apartment Ternyata orang itu aku Mengabari Bahwa udah Di Jakarta Terus Udah Siap ngejemput aku Tanpa aku meminta Tanpa aku ngabarin Dan tanpa aku Aku udah berpikir Kayak kalau aku harus pulang Nek taksi Aku gak masalah Tapi ternyata Enggak Makasih buat semuanya That's all Ceritaku Di Miss Supranational 2014 Aku seneng berbagi Ini buat Kalian semua Aku akan berbagi Cerita lainnya Yang banyak ke kalian Setelah itu Aku akan menceritakan Gimana sih Rasanya kembali Dari Putri Indonesia Kembali menjadi Mahasiswa lagi Dan segala macemnya Dan jangan lupa Untuk subscribe channel aku Like channel aku Aku seneng bisa Berbagi ke kalian Semoga Apa yang aku ceritain Menghibur kalian Bermanfaat buat kalian Dan juga Mendekatkan kita semua Thanks For all Beijing lover Thanks for Yes Mutri Indonesia All designer Omar Humbinan Faris My parents And For you guys My Miss Supranational 2014 Coffee Thank you Thank you Terima kasih.